Intro Sejumlah mahasiswa sedang melaksanakan demo seruan aksi di depan gedung rektorat. Berikut liputannya untuk Anda. Sejumlah mahasiswa Winsunan Gunung Jati Bandung melakukan seruan aksi tentang top komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Pada Senin 24 Januari 2022, aksi ini dimulai pada pukul 9 pagi dengan orasi dari beberapa perwakilan mahasiswa. Para mahasiswa menyuarakan pendapat tentang kompensasi uang kuliah tunggal atau UKT, transparansi yang garam perkuliahan selama kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara online, kebijakan kampus yang diluar konstituasional, dan mengevaluasi seluruh kivitas akademika Winsunan Gunung Jati Bandung. Semoga apa yang menjadi kumpulan kita bersama itu cepat terselesaikan. Diselesaikan dan cepat terselesaikan. Kalau misalkan nanti tidak ada respon dari pihak birokrasi, kita pun akan melakukan aksi turun ke jalan lagi. Sebagai bentuk tindakan atas follow up ataupun respon yang dilakukan hari ini. Akhirnya seperti itu. Tidak hanya dilakukan di satu tempat, masa aksi melakukan long match melewati setiap fakultas-fakultas yang ada di Winsunan Gunung Jati Bandung guna mengajak seluruh mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam seruan aksi ini. Sebetulnya ini menjadi satu kebahagiaan dan juga menjadi peluang buat teman-teman mahasiswa yang lainnya yang dia tidak mampu bersuara, dia tidak mempunyai ruang untuk menyampaikan keluh kesah ataupun keresahannya sebagai mahasiswa. Maka seharusnya ini menjadi salah satu pendobrak juga buat para birokrasi. Bahasanya banyak loh mahasiswa di Wins Bandung yang mereka mempunyai terkendala dengan masalah UKT. Nah perlu kita sadari juga, birokrasi pun sampai saat ini mereka masih belum memberikan keterbukaan, masih belum memberikan transparasi, masih belum juga menjelaskan tentang sistem perkuliahan di Wins saat ini, perihal tentang online maupun offline yang saat ini akan kita jalankan. Seruan aksi ini dimulai dari mengelilingi fakultas-fakultas yang ada di kampus Wins Sunan Gunung Jati Bandung, lalu berakhir di depan gedung rektorat, dan bertemu dengan sejumlah pihak kampus untuk dimintai penjelasan terkait tuntutan dalam seruan aksi ini. Kalau lihat sejarahnya, sesungguhnya diinisiasi oleh Wins Bandung. Dinisiasi oleh Wins Bandung. Jadi kalau adik-adik yang kenal yang lain susah, kekurangan UKT itu, sesungguhnya di kita sudah diinisiasi lebih awal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Wuri Wijayanti beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV. Pakai berapa? Cari apa ya? Berapa di sini? Apapun! 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 Apapun!